Intro Halo, selamat datang di Mekari University. Perkenalkan, saya Fajri Rianti Senandar, Head of Corporate Secretary di PT Jamkerindo Syariah. PT Penjaminan Jamkerindo Syariah atau JamShar merupakan salah satu lembaga keuangan penjaminan syariah pertama di Indonesia. JamShar merupakan anak perusahaan dari PT Jamkerindo Persero atau yang secara struktural kami ini adalah cucu dari IFG, Indonesia Financial Group, sebuah holding company yang didirikan oleh Kementerian BUMN. JamShar juga memberikan dukungan penjaminan kredit secara syariah kepada UMKM dan terus serta pula mendukung berbagai program pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional. Di kesempatan kali ini, bersama dengan Mekari University, saya akan membahas secara lengkap terkait dengan corporate branding atau branding perusahaan guna menciptakan identitas perusahaan yang kuat. Persayangan pasar kini semakin ramai dan ketat. Ada begitu banyak perusahaan di luar sana yang mungkin saja menawarkan hal yang serupa dengan perusahaan Anda, menjadi hal yang penting untuk menonjol di tengah persayangan pasar yang tetap menjadi kunci utama bagi perusahaan untuk bisa sukses dan berkembang. Lalu, bagaimana agar konsumen dapat membedakan perusahaan kita dengan yang lain? Bagaimana perusahaan kita bisa membangun hubungan yang baik dengan konsumen sehingga konsumen bisa percaya dan juga loyal kepada perusahaan atau produk yang kita tawarkan? Untuk bisa mencapai hal tersebut, bagaimana branding perusahaan dibentuk dan diimplementasikan menjadi kunci yang penting dalam prosesnya? Branding perusahaan atau dikenal dengan corporate branding merujuk pada bagaimana proses bagaimana perusahaan dapat menciptakan nilai bagi pelanggan yang bisa membantu mereka melalui proses pemilihan akan satu barang ataupun jasa yang tawarkan oleh satu perusahaan. Corporate branding sangatlah penting agar perusahaan bisa meningkatkan reputasi di pasar. Nah, bagaimana cara membangun brand perusahaan yang kuat dan juga tepat bagi perusahaan Anda? Di kursus ini, Anda bisa mempelajarinya secara lengkap. Pada kursus ini, Anda bisa memahami segala hal yang perlu dipahami untuk bisa membangun corporate branding yang kuat dan juga tepat di perusahaan Anda. Mulai dari konsep dasar, Pandua menciptakan corporate branding hingga analisis di kasus terkait corporate branding di lapangan. Tak hanya itu, Anda juga bisa mengetahui tipe untuk membangun corporate branding yang sukses di perusahaan Anda. Kursus ini terbuka untuk umum. Jadi, kursus ini bisa untuk pemilik usaha dari berbagai kalangan, staff hingga level manajerial yang bertanggung jawab atas corporate branding, serta profesional yang ingin bisa mempelajari bagaimana membuat corporate branding yang sukses secara detail. Tapi sebelum kita mulai pembahasannya, silakan kerjakan terlebih dahulu perites yang ada ya, agar Anda bisa mengukur seberapa besar pengetahuan Anda sebelumnya mengenai materi yang dibahas. Sudah siap? Ayo kita mulai. Terima kasih telah menonton!